Intro Isak tangis pecah saat kedatangan puluhan korban selamat bencana gempa dan tsunami Palu Asagarut, Jawa Barat. Puluhan korban yang mayoritas anak-anak dan wanita ini dibawa pulang menggunakan bus dari Bandara Halim Perdana Kusumah, Jakarta. Sebelumnya, mereka pulang dari Sulawesi Tengah menggunakan pesawat Hercules yang disediakan TNI. Iring-iringan bus membawa puluhan korban gempa dan tsunami Palu Asa Kecampatan Sukaresmi Garut ini tiba pada Rabu Malam 3 Oktober 2018 di Mako Pores, Garut. Kedatangan mereka disambut isak tangis keluarga. Korban mengaku sempat kelaparan pasca gempa. Untuk bisa sampai Bandara Mutiara SIS Aljufri Palu, mereka harus berjalan selama dua hari dengan perbekalan yang sangat minim. Wita Susilawati, korban selamat, mengatakan pada saat terjadi gempa, warga berhamburan keluar rumah dan dirinya sedang berada di kamar kontrakan. Ia bergegas menyelamatkan diri dan anaknya, meski sempat terbanting ke tembok dan pintu. Saat kejadian, suaminya sedang keluar rumah. Kapolres Garut AKBP Budi Satria mengatakan, masih banyak warga Garut yang dinyatakan hilang kontak di lokasi bencana. Berdasarkan data yang masuk ke kolsener Polri, warga Garut yang dinyatakan masih dalam proses pencarian mencapai 100 orang lebih. Data tersebut berdasarkan aduan masyarakat kecamatan Cibiuk dan kecamatan Sukaresmi. Kepolisian membuka posko untuk menerima pengaduan dari warga yang keluarganya berada di Palu, karena memang banyak warga Garut yang transmigrasi ke Sulawesi Tengah. Terima kasih telah menonton!